ukuran untuk buahnya itu didominasi adalah di ranting ya ranting sekali lagi di ranting bukan di cabang utama teman-teman Nah kita perhatikan semua ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali teman-teman dengan durian jempol lumernya di mulut rasanya nampol ini kita sekarang ada di pinggir jalannya ini kebetulan jalan provinsi temen-temen kalau memang ini saya ada di bawah pohon durian nah ini menarik perhatian saya ya kenapa karena ini buahnya luar biasa besar-besar dan untuk jumlahnya saya kira udah berkurang banyak ya karena sekitar kurang lebih dua bulan yang lalu saya lewat itu banyak sekali masih ada beberapa yaitu yang di atas itu ada tiga ada dibawahnya ada empat aja ada besar yang disini kita perhatikan ada berapa jumlah nah ini disini adalah grup yang paling besar-besarnya bisa lihat sekarang juga bisa ukuran bola kepala saya ya ini mungkin karena posisi saya ada di bawahnya jadi kurang begitu ini yang mendekat ya diperhatikan ini banyak sekali teman-teman ya di jumlahnya banyak sekali lagi-lagi kita ketemu dengan durian teras rumah ya gimana para penggemarnya ya para peniat ataupun petani ya yang ingin punya dua durian 12 itu di tangan di dalam rumah dan kebetulan sekali kita tuh di jalan provinsi loh di jalan provinsi teman-teman jalan utama jadi sangat dekat sangat mepet sama jalan artinya apa di sini kan berarti dari PH tangannya maupun dari ketinggian air laut atau mdpl-nya udah memenuhi syarat jadi tidak ada langkahnya apa ini buahnya besar-besar ya kita akan lihat ya kita jumpa di sini teman-teman nah ini bisa dilihat ya dengan sangat jelas ya untuk buahnya sebab ya karena ini ini sekali dengan Bawar baktanya ada montong ya nah ini bisa diperhatikan itu besar sekali ya dan ini untuk jumlah saya kira udah kurang banyak karena ada beberapa tali yang di atas itu warna hijau itu udah dilepas artinya udah masa panennya udah berjalan nah ini tinggal yang tersisa-sisa adalah yang memang belum dipanen ya karena menunggu masa di pohon ya pasti nah kebetulan sama ibunya ya selaku pemilik kita juga harus izin ya sama beliau untuk bisa ngambil video ini nah kita sekarang geser teman-temannya dalam posisi yang lebih mendekati dan ini jelas sekali ya coba nah bisa diperhatikan teman-teman ini posisinya pohonnya kurang lebih di ketinggian ini 6 meter ya dan itu ada pangkas atas ya terlihat sekali teman-teman nah terlihat ya pangkal yang atas ya dipangkas ya sangat terlihat jelas ya teman-teman ini buahnya besar ya jadi mohon maaf kalau suaranya enggak begitu jelas karena rame di pinggir jalan raya utama provinsi ya nah ini ini jelas ini udah masa-masa untuk mendekati masa matang ya artinya tinggal menunggu masa kematangan kurang lebihnya ya untuk hari kan udah jelas ya kembang-kembang kita jelaskan mencapai di 150 hari untuk yang kelasnya montong power nah untuk musangking sama yang premium lainnya seperti punya duri hitam atau blackton pohon itu kan butuh waktu kurang lebih 110 hari nah kalau dari ukuran pohon teman-teman bisa perhatikan ini cukup lumayan tua ya karena posisinya memang sudah ukurannya besar kurang lebih ya kalau kita lingkar itu kurang lebihnya ada 80 cm ya ini dan bener-bener di pinggir jalan teman-teman dan ini rantingnya yang saya suka ini cabang-cabang ya cabangnya yang saya suka ini kenapa ini sudah terjadi pembentukan di 90 derajat sampai ada yang di kemiringan kurang lebih 120 derajat artinya memang ini alami ya alami dari sinar matahari dan juga dari perawatan dari sang pemilik pastinya nah yang saya buat sangat kagum adalah dari jenis ukuran untuk buahnya itu didominasi adalah di ranting ya ranting sekali lagi di ranting bukan di cabang utama kita perhatikan semua ini ya jadi semuanya di jalur ranting teman-teman ya termasuk ini yang jumbo ya ini terlihat sekali ini ranting ya ya bukan cabang utama dimana ini cabang utama masuk di garis kedua teman-teman ya cabang kedua dari batang utama dia ada di garis kedua dan itu kelihatan sekali ya ada tiga pertigaan ya di yang pertama itu ada yang ke barat Serong ya ke barat daya terus sama satunya nih ke selatan yang satunya timur laut ya sedangkan di batang kedua ini terlihat jelas ada yang ke barat laut sama ke barat daya sama timur lurus yaitu tiga ya Oh ada empat sorry ada empat Nah itu ada yang ke timur ya bisa diperhatikan yang ke timur itu memang batangnya kecil tapi buahnya tadi ya yang kita hitung ada empat teman-teman jadi gini kita akan coba melanjutkan yang atas ya Nah ini jadi sama ya sama yang punyanya Pak Hariri kemarin kita jenisnya memang untuk montong ini ukuran yang jumbo kebelan tadi saya ke tempat Pak Hariri juga tapi karena sudah dipesan oleh para pembeli dan udah berlebel lama jadi kita nggak sempat untuk menengok ya menengok dari isinya tapi kita akan coba besok ya karena masih ada tiga buah di tempat beliau yang ngontong khususnya yang daunya mirip punya musangking kita akan coba besok bongkar bongkar ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk unboxing tapi sebelum itu semua kita tetap ya kita review terus ya jalan-jalan ya bersama durian jempol Pak dan ini ini yang luar biasa ini besar banget ya ini besar banget ya jadi ukurannya ukuran memang jumbo ya sangat jumbo Nah ini kemungkinan kita belum tahu ya ini apakah untuk dipasarkan untuk umum Apakah untuk dikonsumsi sendiri oleh pemilik tapi yang pasti kita mereview ini sebagai contoh ya bahwa Banyuwangi itu punya PH yang memang mungkin sangat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh durian termasuk apa termasuk dari ketinggian dari ketinggian air laut ya atau mdpl nya temen-temen itu masih ada loh di atas ya Coba kita berhitung sedikit ya ini ada empat desain ada tiga ada tujuh ya Oh ada empat juga atas itu ya jadi delapan lalu ada yang di bawah sini ada satu nah ini ada lagi 8 9 10 sama bawah ini yang besar tadi 11 12 terus ada itu berapa tadi ya 10 11 12 ada 12 tambah itu berarti 14 15 16 17 tadi ini tersisa 17 temen-temen ya 17 tidak ada sisa 17 nah ini sorry ada suara getaran nih ada telepon masuk tapi saya nggak angkat temen-temen ya saya harus selesaikan ini review karena tinggal sedikit lagi ya jadi ini adalah contoh bahwa durian di Banyuwangi itu sangat cocok dimanapun berada dan tidak harus melalui perawatan khusus ya dimanapun kita tanam faktanya montong semacam ini udah tumbuh bebas dan berkembang pesat dan ukurannya jumbo itu semua teman-teman ya sangat jumbo Oke gitu ya teman-teman mungkin tuh cukup ya untuk review kali ini terima kasih ya untuk teman-teman udah ngikutin terus ya durian jempol ya pastinya Oke teman-teman terima kasih ya udah ngikutin terus channelnya durian jempol ingat durian jempol lumernya di mulut rasanya nampol ya ikuti terus perjalanan kita ya dimanapun berada dimana itu ada tempat kita ada lihat memang ya buah durian yang bisa kita review kita pasti mampir ya khususnya yang dari teras rumah ya yang luar biasa Banyuwangi banyak sekali teman-teman banyak sekali yang menanam teras rumah dan mendominasi adalah itu jenisnya montong teman-teman ya montong ya seperti itu Oke terima kasih banyak teman-teman wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh durian jempol lumernya di mulut rasanya nampol